Hai ini kita stater nggak mau hidup masalah kalau begini ini sementara kayaknya ini di pengapian ini eh kita lihat nanti koilnya dengerin ini ya ini di trotel ada budinya ada bunyinya seperti ada yang bocong ini nya pelan sih tapi ya ini kita lihat masih masalahnya di sini ini ada nggak connect apinya ini kita cabut ya ini pasti ada nggak connect disini ini kalau nancepin ini jangan keliru ya ini yang orang ini negatifnya ini ini sebelah sebelah apa belah kiri ini negatifnya kita coba Hai memang kabel koilnya ini kita lepas tadi terkira eh tapi cuman Rpn-nya ini agak tinggi kita lihat biasanya itu ada kebocoran di koil ini itu ini biasanya nempel ke bodi biasanya pengapian kayak gitu kalau sudah di reng-reng seperti ini ini salah satu penyakit yang sering terjadi ya di Hyundai kemarin ada di Hyundai Trajet itu soketnya ini juga sudah habis sudah kemakan usia ya karena nggak tahan panas plastiknya itu plastik soketnya itu ini bisa lihat ini ada yang bocong pengapiannya makanya dia mesinnya diunjang mesinnya pincang nih sering-sering ini ini memang masalahnya ini selain ada di toket ini yang tadi nggak bisa hidup masalahnya ini juga ini bahaya ini ini mesin juga nggak bagus ya jadi di apa namanya bisa ngebakar itu nih ya jadi ini tadi yang bocor sebelah sini nomor satu ini bocor ternyata ini sudah sudah pernah disileng nah ini yang bahaya ini ini yang mengakibatkan mesin ginjal kalau yang soketnya ini itu tadi sudah sudah di silennya jadi makanya ini sebenarnya enggak safety ini makanya enggak bisa hidup itu karena ini setelah hidup ternyata ininya bocor koilnya ya ini pengapian ini enggak boleh bocor nah ini kita kerok ini silennya kita kerok ganti ya ini enggak enggak bisa ini gini ya inilah mobil bekas dengan segala PRnya Oke kita bersihin dulu ya oke ini kita lepas ya koilnya satu jadi yang foto yang bocor ini kita lepas nah ini tuh sebenarnya lebih baiknya itu diganti karena ini udah bocor tapi ini karena darurat ya ini kita amplas dulu ini enggak boleh ada silernya ini enggak boleh jadi harus bersih karena ini tuh harusnya pakai lem besi nah kita ngamplasnya ini ini juga dikasih apa namanya tempat untuk nanti ini colokannya ini kita amplas dulu sampai bersih ini kalau bersih biar apa namanya lem besinya nanti bisa naik ya ini jadi kita dalam besi ya permukaannya ini koil yang nomor satu kita dibocor kalau pakai silen bisa aja cuman usianya ndak akan ndak akan nama ini kita pastikan enggak ada yang bocor ya jadi ini kita apa namanya terpaksa kita solder karena memang soketnya enggak nemu memang karena kira-kira darurat ya jadi ini kita solder terus kita kasih silernya ini udah kering nah kita coba pasang nih sudah di eh apa namanya pak silen semua ya udah terpasang kabel-kabel semua udah terbungkus nah tinggal sudah kita cek kayak apa mesinnya sekarang kita cek ya ini RTM harus santeng ya kalau udah jadi benerin koilnya ini normalnya harusnya 800 standar ukuran mobil normal ya harus 2000 ini udah anteng karena ini posisi mesinnya lebih dingin temperaturnya ya jadi kita nunggu nah ini kita cek mesinnya udah anteng nih nah jadi begini ya udah anteng nggak ada yang bocor biasa oke sebentar itu ya jadi tips sekali ini untuk Hyundai Firna ya ini penyakit yang sering terjadi ini ya semua Hyundai saya rasa yang di mobil-mobil yang ya kurang lebih di angka tahun 97-2005 yang sering saya temui ini masalahnya ada di plastiknya apa, soket-soket ini ya, kering kering, apa namanya tas ya jadi udah gak harusnya diganti, karena ini darurat nah, ini kita film jadi kalau di mesinnya Hyundai Verna, generasi Essen ya, Apega, Verna kemudian Hyundai Essen sendiri itu kalau mesinnya pincang, ya itu masalahnya di pengapian, dicek dulu pengapiannya, pasti ada yang bocor kalau gak mau hidup, PSC itu ini pasti kabutnya yang ini, ada bermasalah ada dua kemungkinan bisa jadi dari kompak bensin, atau dari kelistikan ya, relaynya ada disini sementara itu mudah-mudahan bermanfaat mungkin terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.